Hai semua nama aku Vira di video kali ini yaitu adalah best beauty products cuman yang kali ini adalah tahun 2018 jadi buat kalian merasakan sekitun terus Oke jadi aku udah ngumpulin beberapa produk nih ada yang skincare ada yang makeup dan ada yang diluar itu sebenarnya jadi pertama dan ini aku yakin banget sih kalian pasti udah debak kalau ini bakal masuk best beauty products aku karena aku bener-bener pakai terus foundation ini hampir selalu dan aku sering banget bahas ke kalian di YouTube ataupun di Instagram foundationnya Maybelline foundationnya Maybelline ini foundationnya Maybelline yang superstay 24 hours full coverage foundation jadi awal mulanya aku nih kalau nggak salah sekitar awal tahun nyobain foundation ini buat video first impression foundation for oily skin dan ternyata aku secinta itu sama foundation ini nggak bisa ngedescribe buat kalian yang udah pernah nyobain dan kalian tau sebagus apa foundation ini pasti kalian mengerti maksud aku ini hasilnya full coverage banget begitu flawless kulitnya maksudnya kelihatannya kulitnya jadi kayak flawless jadi kayak nggak ada pori-pori tapi nggak menyumbat pori-pori itu jadi kayak bikin kulitnya tuh mulus rata kayak pantat bayi lah pokoknya ya buat nahan minyaknya sih emang dia nggak sebagus Estee Lauder Estee Lauder tuh masih menang buat nahan minyaknya cuman ini aku suka banget sama ke-flowlesan dan ke-full coverage-annya itu dan enteng banget di kulit juga jadi buat nahan minyaknya yaudahlah apa deh aku tahan-tahan aku benerin aja di primernya yang lebih oil control intinya aku sesuka itu guys aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi intinya ini aku sesuka itu ini yang sihnya 120 classic ivory awalnya aku sempet salah sihat 128 cuman itu terlalu tua dan terlalu orange jadi ini yang paling mendekati sebenarnya nggak exact sama ini agak lebih neutral undertone-nya dan aku tuh agak lebih warm tapi ya masih bisa lah ya kurela 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 oke selanjutnya adalah apa ya maskara aja ini juga maskara yang aku bahas mulu di video-video aku dimanapun itu ini adalah Marc Jacobs yang Velvet Noir major volume mascara ini tuh yang 10 jadi aku suka banget dia itu sebenarnya nggak punya kayak fiber gitu cuma sikatnya rame dan banyak dan penuh jadi kayak pas aku pakaian di bulu mata aku bulu mata aku semuanya kena rata dapet semua menurut aku maskara ini tuh memanjangin ngelentikin aku nggak pernah ngejepit bulu mata karena aku nggak suka perasaan pas lagi ngejepit bulu mata aku kayak takut ya gitu deh aku kan nggak suka pakai penjepit bulu mata jadi kalau pakai maskara ini bikin bulu mata naik banget walaupun nggak pakai penjepit bulu mata cantik banget hasilnya dan itu bikin bulu mataku jadi kayak banyak rame dan kayak kepisah-pisah rapi gitu loh cuma kekurangannya adalah dia nggak tahan lama dia nggak waterproof jadi dia gampang beleberan makanya itu kenapa aku suka banget nyamperin Mark Jacob aku sama L'Oreal Last Paradise ini waterproof sangat waterproof dan susah banget dihapus bahkan jadi kadang-kadang aku agak bete sih kalau ngapus ini kalau lagi butuh banget pakai maskara yang rapi yang tahan lama ini sangat membantu Kenapa aku nggak pakai ini sendiri karena menurut aku maskara ini kurang manjangin dan kurang ngelentikin masih jagoan ini manjangin sama ngelentikinnya sedangkan bulu mata aku tipis pendek dan nggak banyak jadi kalau misalnya nggak pakai maskara yang buat ngelentikin ngeramein ngepanjangin dulu tuh bakal katanya kayak item-item chill doang gitu nggak suka selanjutnya buat highlighter sebenernya aku ada satu highlighter yang aku baru banget pakai dan aku suka banget cuman aku baru banget nyobainnya nggak apa-apakah disebutin ya udah lah nggak apa-apa ya ini aku suka banget sama stila baru beli pas ke Thailand kemarin jadi sebenernya baru banget jadi aku nggak tahu ini pantas masuk apa nggak ke Best Beauty Products aku tapi ya sudah lah ya ini tuh stila yang Heaven's Hue highlighter ini yang brilliance ini bagus banget lihat pertama dari warnanya dan dia formulanya tuh yang kayak gitu aku sebutannya apa lupa namanya tapi intinya awalnya aku kiranya ini bakal yang kayak lembab lengket pas diaplikasiin ke kulit tapi enggak hasilnya tuh powder dan bagus banget cuma pakai ini bagusnya pakai tangan kalau pakai brush menurut aku kurang keluar cantik banget kan warnanya ini tuh blendingnya tuh kayak dia tuh basah kulitnya bukan yang kayak glittery karena aku kurang suka sama hasil highlighter yang glittery terus bahwa selanjutnya adalah dua highlighter lagi nih masih ada itu adalah cover ff sebenernya aku lupa deh aku udah ngebahas ini belum ya di best beauty products 2017 aku cuman kayaknya belum ini sebenernya juga travel size kasih sama asas shop beauty baik sekali dan ini aku suka banget ini tuh yang the perfect light highlighting powder yang moonlight shades nya warnanya seperti itu mirip-mirip sih sama stila cuman emang pakai highlighter ini harus di build up nggak sekali swipe dia langsung kayak blinding tapi hasilnya halus dia juga nggak glittery makanya aku suka powdernya halus powdernya tipis terus kelihatannya kayak mukanya nggak lebay gitu loh pakai highlighter nya selanjutnya adalah highlighter nya kak Rachel Goddard bareng sama Mizu ini tuh yang canggu highlighter kalau katakan Rachel Goddard hashtagnya tuh kecangguan lucu banget ini warnanya seperti ini dia lebih agak gold tua dibanding dua warna tadi tapi kalau di swatch mirip-mirip banget sih ini stila ini cover fx dan ini Mizu mirip-mirip warnanya ini bagus banget sumpah buat produk lokal aku suka banget highlighter ini warna yang cocok di skin tone aku dan sepertinya warna ini cocok di hampir semua skin tone orang karena warnanya super standar gitu loh maksudnya warna yang emang umum dan dia blinding parah nggak harus di build up banget tapi udah keluar banget hasilnya cuman yang ini agak sedikit lebih glittery dibanding dua yang tadi tapi aku tetep suka banget karena nggak glittery banget dan hasilnya bagus banget terus lanjutnya ini adalah eyeshadow ini tuh eyeshadow nya color pop yang you had me at hello ini aku belinya entah tahun ini apa entah tahun lalu aku lupa banget cuman tahun ini aku kayak apa-apa ngambil eyeshadow ini karena menurut aku ini compact dia kecil nggak gede-gede amat tapi warnanya ada 12 dan ada kacanya kalau kalian sekarang kan udah ada kacanya ya kan terus warnanya ini warna-warna aku banget aku suka banget sama warna-warna yang pink dan burgundy dan semua warna tuh ada yang dibutuhkan kayak ini ini bisa dijadiin highlighter di muka kalau kita nggak bawa highlighter ini warna-warna burgundy nya cantik ini ada warna crisp ini ada warna coklat tua buat kalau misalnya mau bikin glam look gitu dan ini ada highlighter yang lebih mudah lagi misalnya buat ditirdak atau apa cantik banget menurut aku ini all-in-one palette kalau buat aku karena aku suka banget sama warna yang lebih ke pink dan burgundy jadi akhir-akhir ini tahun ini aku lagi sering banget ngambil eyeshadow ini karena kadang-kadang aku kayak lagi buru-buru gitu pake eyeshadow aduh pake apa pake apa langsung yang pertama kali aku pikirin pasti ini color pop buat formulanya tidak usah diragukan lagi selalu bagus pigmentasinya selalu bagus pokoknya aku selalu suka sama eyeshadow-isadownya color pop selanjutnya buat lipis ada ya lumayan sih nggak banyak-banyak aman pertama adalah lip tin ini adalah lip tin yang selalu ada di tas aku bener-bener selalu ada di tas aku tadinya tuh yang selalu ada di tas aku tuh lip tinnya Dior lip tattoo cuman sekarang sudah digantikan dengan Emina maafkan aku Dior ini Emina magic potion yang scarlet 01 warnanya paling tua merah tua aku nggak usah bahas ini banget lagi karena aku sering banget bahas ini suka itu aku sama lip tin dia cair banget tapi nggak bikin bibir kering karena biasanya lip tin yang teksturnya cair banget tuh bikin bibir kering dan tahan lamanya tergokil kadang-kadang aku suka pake ini lip tin buat sebagai lip base sebelum aku pake lipstick atau pake lip cream jadi entah kalo misal lip cream atau lipstick itu hilang masih ada lip tin ini yang nyisa dan jadinya bagus banget pokoknya sesuka itu sama nih lip tin tapi aku suka gantian juga sama lip tinnya Wardah ini yang everyday cheek and lip tin ini tuh shadesnya 01 juga red set glow warnanya juga merah sama cuman beda sih warna merahnya nih kalo yang Emina ya ada semacam unguhnya gitu lah jadi cantik banget warnanya dan kalo yang Wardah merahnya lebih ke oran tapi nggak yang oran banget karena aku kurang suka yang merah oran banget cuman ini nggak seoran itu aslinya ini cantik banget juga Wardah aku juga suka pake oke kadang-kadang di tas aku nggak cuma ini doang tapi ini padahal dudunya lip tin aneh banget karena finishnya beda banget kalian sering banget minta aku bikin battle antara Emina sama Wardah lip tin tapi menurut aku tuh beda banget jadi tidak bisa dibattalkan karena hasilnya Wardah itu lebih kayak lip tin yang lebih ngebalm jadi kayak tinted lip balm gitu loh karena dia lip tin tapi hasilnya tuh moisturizing banget kalo misalnya kalian punya bibir yang super kering 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 banget kalian pake Wardah ini karena bagus banget hasilnya kayak bikin bibirnya tuh kayak plumpy dan cantik warnanya juga cakep-cakep cuman kalo buat ketahanan lama emang lebih lamaan sih Emina terus selanjutnya adalah lip creamnya Sashi ini aku juga selalu bahas sesuka itu aku sama lip creamnya Sashi menurut aku lip creamnya Sashi itu salah satu top 3 lah lip cream lokal yang paling aku suka karena teksturnya parah gila bagus banget kayak dia enteng banget terus cair tapi carinya tuh kayak langsung full coverage kali disuai pigmentasinya oke banget nggak bikin bibir kering dan warnanya cantik-cantik apalagi warnanya Katina aku suka banget yang truly amazing bagus banget warnanya kan dia kayak nude nude pink tapi ada coklatnya dan wanginya kopi jadi tuh kayak nilai plus buat aku walaupun aku nggak suka-suka amat sama kopi cuman wangi kopi enak dah pokoknya terus selanjutnya adalah lipstiknya LC Skin bareng sama Tasya Farasha ini tahun ini kan launchingnya kayaknya ini yang dream dia warnanya juga lebih keungu cantik banget seperti itu ih mirip banget berarti sama yang punya Katina eh coba-coba kita swatch lagi ya Oh nggak ada yang beda deh lebih pingan Katina teksturnya juga enak kali swipe juga pigmentasinya bagus cuman kadang-kadang kalau misalnya di retouch terus agak bikin bibir kering sih tapi ya itu dia sekali pakai udah full coverage dan tahan lama jadi kayak nggak perlu retouch berkali-kali udah terus selanjutnya adalah lipstik dari Colourpop ini aku lagi koleksi banget lipstik yang Colourpop yang ini aduh apa yang namanya ya Lux cream lipstick kalau nggak salah dan ini salah satu warna yang paling aku suka adalah epi warnanya seperti ini dia nut juga tapi nutnya agak sedikit ada orangnya cuman banget aku suka warna nut kayak gini tapi ini bagus banget sumpah dipakai di bibir menurut aku ini cocok banget sama skin tone aku warna nutnya jadi cantik banget hasilnya dan dia tuh hasilnya bukan met ya aku pilihnya yang krim jadi hasilnya kayak satin finish lah jadi bagus banget bibir apalagi kalau misalnya bibir lagi kering tapi pengen pakai lipstik itu pakai lipstik ini bagus banget hasilnya ngelebapin terus sekarang buat skin care ini aku ada dikit doang intinya tahun ini aku lagi gila banget sama pixi glow tonic yang glycolic acid exfoliating toner ini parah aku suka banget awalnya aku cuma beli travel size-nya doang kecil terus sekarang jadi ketagihan aku belinya ini sama aku nyetok yang gede banget aku sesuka itu ini bikin kulit aku jadi kayak lebih seger terus lebih nggak kusam dan bekas-bekas jerawat aku memudar cuman emang menurut aku pakai ini nggak bisa setiap hari karena bikin kering dan kalau kering kulitnya malah aku nambah jerawat gitu loh malah jadi beruntusan karena mungkin dia kayak terlalu kering terlalu kering terus minyaknya malah makin keluar dan jadi jerawat baru makanya kalau paket toner ini aku nggak setiap hari kayak dua hari atau tiga hari sekali terus abis itu oksiten ini juga gara-gara Radia ini dari awal tahunnya aku diracunin nama Nadia ini tuh buat kayak spot treatment buat obat jerawat tapi aku yang ten tentu yang kayak paling kuatnya ada yang lima ada yang sepuluh jadi kalau misalnya buat jerawat-jerawat gede yang bandel yang susah banget hilang yang lama banget aku pakai ini dan dia ngebantu buat ngilangin jerawatnya cepet cuman yang nggak besoknya langsung bener-bener rata lagi kempes nggak ada jalan sama sekali ya nggak gitu juga ya cuman cepet banget dia ampuh dah terus selanjutnya adalah klinik ini itu yang cleansing balm suka banget nih aku udah nggak tahu lagi aku udah nge-re-purchase berapa kali jadi awalnya aku tuh lebih suka pakai cleansing oil cuman pas aku kenal sama cleansing balm aku ngerasa kok ternyata lebih bersih pakai cleansing balm ya menurut aku dan kayak lebih melt gitu loh lebih lumer makeup-makeup yang ada di muka kalau cleansing oil tuh kayak nggak lumer semuanya jadi ini the best parah apalagi yang klinik karena aku cocok banget sama skincarenya klinik jadi aku nggak sensitif nggak beruntusan dan nggak jadi jerawat baru pakai ini terus udah gitu dia bener-bener ngelumerin makeup bener-bener lumer maskara aku nih maskara last paradise sesusah ini lumer sama si cleansing balmnya klinik tinggal diusap-usapin aja ntar dia lumer sendiri ini the best terus selanjutnya ini adalah sebenarnya tool sih bukan skincare Foreo ini Foreo lunago kalau nggak salah aku lupa tapi intinya ini yang buat kulit oily skin ini aku baru banget beli sekitar pertengahan tahun sepertinya beli di online dan ini parah ini sangat helpful buat pori-pori aku yang gede dia ngebantu banget ngebersihin pori-pori jadi aku jarang banget komedoan sekarang udah gitu juga jarang jerawatan juga karena ini juga jadinya kotoran tuh keangkat banget pas cuci muka ya pokoknya ini yang kecil yang travel size ada yang gedenya cuma yang gedenya kayak mahal gitu jadi masih mikir-mikir tapi pakai kecil juga kayak udah membantu gitu banget pokoknya ini membantu muka aku banget by the way sarang kita ini bukan skincare bukan makeup tapi parfum ini parfumnya joe malon yang honey suckle and davana ini wangi baru jadi pas kemarin aku ke singapur yang mana dia sama Steph ketambahnya ini wangi baru banget lounge dan enak banget baunya baunya tuh kayak sebenarnya soft tapi agak seger juga gitu aku nggak bisa ngejelasin bau sih intinya ini enak banget walaupun joe malon kolon tapi wanginya tahan lama sesoft-softnya beli parfum joe malon itu tahan lama di badan aku jadi ya sudah itu aja best beauty products 2018 aku kayaknya aku ngomongnya tadi cepet banget ya ya udah nggak apa-apa ya kebiasaan aku kalau excited ngomongnya jadi pengen cepet banget semoga kalian suka sama video ini kalian komen dong di bawah kalian lagi suka banget sama produk apa makeup skincare atau apapun di 2018 ini yang bikin kalian kayak suka banget pokoknya kalian komen di bawah oke jangan lupa like subscribe dan juga share ke temen-temen kalian tentang video terbaru aku see you in my next video bye bye abone ol